Terima kasih yang sudah mengklik video ini Semoga bisa menjadi manfaat Untuk yang menonton video ini Ini adalah ikan nila dan ikan bawah Di kolam terpal 1,5 meter x 50 cm Ini kondisi waktu ikan baru masuk ke kolam Jadi airnya masih bersih Dan ini ketika media chambernya tidak berfungsi dengan baik Dan saya ubah ke media chamber Media chamber untuk membersihkan dan membuat air menjadi jernih Bisa kita bandingkan Kita bisa lihat sendiri hasilnya nanti Ini adalah media chambernya Saya manfaatkan dari ember bekas cat Dari ember besar masuk ke ember yang kecil Di ember kecil saya bagi menjadi 4 untuk masuk ke kolamnya Yang pertama itu 1, 2, 3, 4 Itu yang masuk ke kolamnya Sekaligus sebagai sumber Oksigen untuk ikan pada kolam Dari sini Dari mesin masuk sampai ke chamber yang pertama Yang ember Di ember ini Di filter disaring Masuk ke chamber yang kedua Terus masuk ke kolam Kita bisa lihat Ikan-ikannya sehat-sehat Pada berlarian Kesana kemari Itu berarti menandakan ikan bawah Bawah ikan itu ada Bawah ikan itu sehat Bisa kita bandingkan dengan yang tadi Yang pertama tadi Airnya keruh banget Bahkan ikannya tidak kelihatan Nah ketika saya sudah kasih chamber Alhamdulillah Sudah ada beban Dari chamber ini Saya kasih Keran di bawahnya Untuk pembuangan kotoran yang mengendap Tapi ini saya mau upgrade ke Keran yang lebih besar Karena Terlalu Kecil itu Untuk mengeluarkan airnya Jadi kotoran-kotoran yang dibawa itu Kemungkinan susah untuk keluar Karena Kerannya yang terlalu kecil Di kolam terpal Ukuran 1,5 meter Kali 50 Saya manfaatkan untuk Menanam ikan milah Dan ikan bawah Ini untuk dibitan Ketika nanti Sudah mulai besar Saya sortir Saya pindahkan ke kolam yang Untuk pembesaran Nah yang ini ikan bawah Selalu mengerombol Selalu mengerombol Yang merah-merah itu Ikan milah Nah teman-teman bisa lihat Perbedaan Ketika Belum ada chambernya Dan sudah ada chambernya Untuk Nah terima kasih Untuk yang sudah menonton Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton